Intro Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang apa itu callback, apa itu promise, dan apa itu asynchronous await Pada materi kali ini, saya akan mencoba mempraktekan ketiga materi tersebut dalam project React.js Namun pada prakteknya, konsep ini adalah konsep JavaScript sehingga bisa diterapkan di project apapun yang menggunakan JavaScript Mau itu Vue.js juga bisa, React.js juga bisa, dan Deignative pun bisa, karena ini adalah konsep JavaScript sebenarnya Baik, untuk mempersingkat tutorial kita, langsung saja kita akan mencoba membuat sebuah project sederhana Karena project ini sangat simple, mungkin tidak akan saya buat dengan create React App Ini terlalu lama, terlalu memakan waktu Saya akan mencoba menggunakan website yang memang sudah disiapkan untuk memudahkan kita mempraktekan coding dengan cepat Nah, kita bisa menggunakan code sandbox Nah, kita bisa menggunakan ini Code sandbox, saya salah ketik ya Nah, kita bisa menggunakan website ini untuk langsung coding Tanpa kita harus create React App terlebih dahulu yang prosesnya cukup panjang Nah, kita langsung saja create sandbox disini Nah, kita tinggal pilih framework atau library apa yang akan kita gunakan Nah, saat ini saya akan menggunakan React Oke, secara otomatis dia akan membuatkan untuk kita React versi basic yang memang biasa kita lihat pada project create React App Disini juga sudah ada dependensinya, sudah ada, sehingga kita tidak perlu npm install dan segala macamnya Nah, kita langsung bisa pakai Nah, disini kita bisa ganti-ganti Hello world Nah, kita tinggal simpan Dia otomatis perubah Dan ini bisa kita simpan seperti halnya pada text editor yang biasa kita gunakan atau VS Code Nah, baik kita akan mencoba memulai mempelajari apa itu callback Kemudian promise dan asynchronous await Kita akan mencobanya mempraktekan di code sandbox.io ini Oke, langsung saja Saya akan membuat sebuah konsep sederhana terlebih dahulu Disini saya akan membuat button Mungkin login Kemudian disini saya akan membuat sebuah div Kemudian disini saya akan membuat H2 Oke, konsepnya adalah nanti saya akan membuat sebuah fungsi Dimana ketika saya klik login Nah, untuk text disini akan berubah-ubah sesuai dengan yang saya inginkan Nah, disinilah saya akan menerapkan konsep-konsep Tiga konsep tadi Dalam halaman sesimpel seperti ini Nah, untuk membuat ini lebih nyaman Saya akan mencoba memperbaiki desainnya Dengan menambahkan beberapa styling Saya akan menggunakan SCSS Nah, importnya sama saja Saya sudah menyiapkan codingannya Rekan-rekan bisa langsung meng-copy apa yang saya buat disini Oke, selanjutnya saya import Oke, sudah seperti ini Styling yang cukup sederhana Baik, langsung saja kita praktekkan di project kita Nah, disini kita melihat Yang dibuat oleh content box ini Langsung funksional komponen Nah, saya akan convert ini menjadi Kelas komponen terlebih dahulu Untuk memudahkan Memunculkan semua fungsi-fungsi yang saya perlukan Supaya lebih mudah terbaca saja Oke, saya akan copy dulu ini Oke, tidak ada yang saya ubah Saya hanya merubah Funksional komponen menjadi Kelas komponen disini Nah, selanjutnya Saya akan membuat Dynamics text disini Dengan perubahan state Saya akan melakukan D-structuring Untuk Pemanggilan state Saya panggil text disini Kemudian Saya panggil dari D-state Kemudian saya ganti disini Menjadi text Nah, sebenarnya ini hanya Proses D-structuring saja Lebih disimpelkan pemanggilannya Sehingga saya tidak panggil disini Terlalu panjang ya D-state D-state D-text terlalu panjang Saya lakukan D-structuring Menjadi seperti ini Oke, selanjutnya Saya akan membuat sebuah event Ketika saya klik OnClick disini Saya akan memanggil sebuah fungsi Login Sama saya akan lakukan D-structuring juga Login This Nah, sehingga kalau saya munculkan seperti ini Saya klik login Dia akan muncul Alert disini Jadi fungsinya sudah terpanggil ya Ini hanya proses merapihkan saja Baik, disinilah kita akan mencoba Memulai mempelajari Bagaimana Apa itu callbacks Apa itu promise Dan juga synchronous await Karena konsep ini banyak sekali dipertanyakan Di tutorial saya sebelumnya Melihat ada sedikit kerancuan Dalam proses mempraktekan Callback asinkronus dan juga promise Nah, pertama mari kita munculkan Kenapa kita memelukan Ketiga jenis tersebut Pada projek kita Nah, katakan saya ingin melakukan Sebuah fungsi Atau pemanggilan sebuah fungsi Ketika saya klik login Saya ingin mengganti text saya Please set state Saya ubah textnya menjadi Prawito Nah, seperti ini Jadi kalau saya klik disini Dia berubah menjadi Prawito Ini adalah proses yang umum Sering sekali terjadi Yang biasa kita sebut dengan Synchronous function Di javascript itu adalah Prosesnya berlangsung secara Sinkronous Atau kalau kita mau akal-akali Terlebih dahulu Seperti ini Kita punya variable Katakan name Mungkin kita beli nama dulu First Prawito Kemudian saya punya nama lagi Variable yang lain Yaitu second Or last Last name maksudnya Kemudian sini pudoro Nah, kalau saya gabungkan Kedua nama tersebut Name Menjadi first Dan last Saya gabungkan seperti ini Kemudian saya panggil disini Name Kita sudah bisa menebak Bahwa ketika saya klik login Yang muncul disini adalah Prawito Digabung Digabung Karena prosesnya Sinkronous Dan mungkin karena Koneksinya lambat Atau segala macam Sehingga pemanggilan API ini Memerlukan beberapa waktu Untuk memberikan return Kepada kita Katakan 5 detik Yang lama ya Atau mungkin 10 detik Sehingga Fungsi ini akan menunggu dulu 10 detik Baru Nilai first Fungsinya bisa muncul Nah, ini Konsep asinkronous muncul disitu Nah, kalau seperti itu Bisakah ketika first ini Dapatkan dari Fungsi asinkronous Bisakan disini Name-nya langsung Prawito Hudoro bergabung Nah, kita akan coba Kita akan mencoba Membuat sebuah fungsi Katakan disini Call First Name Nah, ini adalah sebuah fungsi Yang akan saya konsepkan Atau saya miripkan Dengan konsep asinkronous Yaitu kita harus menunggu dulu Beberapa saat Baru datanya diberikan Contoh saya buat disini SetTimeout Nah, saya buat sebuah Fungsi timeout itu Mirip dengan Fungsi asinkronous Jadi saya akan memberikan jeda dulu Selama 5 detik Untuk memberikan sebuah Return Nah, return Prawito Kemudian disini Saya harus memanggil Sebuah fungsi tersebut Saya panggil aja Call First Name Seperti ini Kita pakai this Tambahkan This Call First Name Nah, logika kita Kalau kita membacanya Secara sinkronous Sebagaimana konsep Sapa Script Ketika kita memanggil Click Login First Dia memanggil Call First Name Dia akan memanggil ke sini Dan kita berharap Langsung dapat Prawitonya Kemudian Last Hudoro Kita gabungkan Melody Prawit Namun Kalau kita coba Di sini Undefined dulu Dia tidak akan mendapatkan Value First Name Jadi akan undefined Karena dia Proses Asinkronous Jadi dia tidak langsung Dapat nilainya Jadi First ini akan Undefined Karena dia masih menunggu 5 detik Baru dapat Valuenya Nah, sedangkan Fungsi di bawahnya Fungsi sinkronous Dia akan berlanjut saja Dan berlanjut Value-nya Hudoro Digabungkan jadi Undefined Plus Hudoro Nah, konsep ini Digabungkan nih Asinkronous sama Sinkronous Jadi akan menjadi Kacau di sini Nah, bagaimana caranya Biar saya tetap Bisa mendapatkan Prawitoh Hudoro Meskipun di sini Ada proses Asinkronous Ada proses Menunggunya Karena asinkronous itu Tidak bisa mengabari Ke browser Bahwa ketika Saya sudah dapat Value-nya Langsung tiba-tiba Berubah Nah, itu tidak bisa Dengan konsep Hanya pemanggilan Fungsi seperti ini Saja Nah, maka dari itu Muncullah Di Javascript Versi awal itu Muncullah Sebuah konsep Callback Atau istilah katanya Pemanggilan ulang Istilahnya jadi ketika Fungsi itu dipanggil Kemudian Fungsi ini Menyediakan Sebuah Fungsi balikan Sehingga Fungsi ini bisa dipanggil lagi Contohnya Di sini kita Untuk mendapatkan Prawitoh Hudoro Saya akan perlu Merubah sedikit Menyesuaikan dengan Fungsi Callback Nah, dimana Callback itu adalah Saya membuat Fungsi Call First Name Kemudian Saya siapkan Sini Callback Nah, callback itu Adalah nama Terserah kita ya Bisa kita ganti apa aja Boleh callback Boleh CB Seperti itu bebas Saya akan menemannya Callback Sesuai dengan Fungsinya Nah, callback ini Adalah sebuah Parameter yang kita siapkan Yang bentuknya Nanti kita harapkan Sebuah fungsi Nah, kita simpan Di sini Callback Nah, kita nanti akan Mengirimkan value yang tadi Yaitu Prawitoh Nah, jadi kita Mengirimkan Callback ini adalah Sebuah fungsi Kita kirimkan Prawitoh Fungsi ini akan kita baca Di sini Menjadi Kita panggil This Call First Name Kita panggil Di panggilnya itu Kita mengirimkan Parameter berupa Callback Atau callback function Kita kirimkan fungsi Nah, kalau Pakai Javascript ES5 Seperti ini Nah, karena kita Menggunakan ES6 Kita menggunakan Seperti ini Kita panggil Kita bikin Sebuah fungsi Nah, fungsi inilah Yang akan dipanggil Seperti ini Return Returnnya seperti ini Kita akan menerima Return Sebuah result Result yang dikirimkan Oleh callback Nah, result inilah Bisa kita gunakan Baru Kita bisa pakai Konsep yang ini Di dalam sini Kita jadi memiliki Result sekarang nih Result dari hasil Pemanggilan Call First Name Nah, kita ganti Di sini Menjadi result Oke Resultnya sudah kita pakai Di first Kemudian lastnya tetap Kita hardcode Hudoro Kita gabungkan First sama last Kita set state Kita coba Kita simpan dulu Klik login Kita tunggu sampai 5 detik Baru berubah Prawito Hudoro Dan kita menunggu Selama 5 detik Nah, ini kayak proses Pemanggilan API Yang sangat lama Kita turunkan menjadi Mungkin 3 detik Nah, kita coba lagi Kita klik login 1 1 2 2 3 Langsung berubah Menjadi Prawito Hudoro Nah, di sini adalah proses Asinkronus Dan kita panggil Menggunakan callback Nah, sehingga Callback inilah Yang akan menjadikan Fungsi asinkronus itu Bisa kita gunakan Di proses JavaScript Yang sifatnya Sinkronus Nah, kemudian Muncul sebuah masalah Yang baru Katakan Nama Hudoro ini Kita panggil Dari API yang berbeda Nah, kita panggil Dukan di sini Ada call Last name Nah, anggap saja Ini adalah sebuah Pemanggilan API Lagi API yang berbeda Kita sama Kita buat SetTimeout Kemudian kita buat Function Di dalam SetTimeout tersebut Kita berikan Waktu 3 detik juga Cukup lama ya Nah Sama seperti tadi Kalau Fungsinya hanya Function biasa Dia tidak akan Merubah apapun itu Kita coba saja Kita return Sebuah Nama disini Hudoro Nah, disini Kita panggil langsung This Call Last name Nah, seperti ini Apakah Setelah 6 detik itu Nanti Akan berubah menjadi First Prawito Plus Hudoro Kita coba saja Kita simpan Kemudian kita klik Login Kita tunggu 3 detik Pertama Prawito Dan Undefined Karena proses Yang kedua itu Adalah Asinkronus lagi Kita tidak mungkin Memanggil dengan Fungsi biasa saja Nah, kita perlu Memanggil lagi Nah, kita bisa Menggunakan Callback lagi Kita callback lagi Disini Supaya teman-teman Tidak bingung Disini Kita bisa ganti Pakai CB Kalau CB itu Callback Bebas namanya Saya akan menggunakan CB Biar teman-teman Tidak terpaku Dengan kata-kata Callback Kemudian Nah, disini Barulah kita Kirimkan lagi nih Callbacknya Berupa Hudoro Nah, sehingga Disini ketika kita Panggil This Call Last name Tidak seperti ini lagi Pemanggilannya Tapi saya ubah Jadi seperti ini This Call Last name Nah, kita Kirimkan sebuah Function Atau callback Seperti ini Kita kirimkan sebuah Function Karena callback ini Harus berupa function Nah, kita kirimkan Berupa function Seperti ini Barulah function Disini kita bisa Menerima hasil Yang dikirimkan oleh Callback disini Kita katakan Result 2 Ini hasilnya Kedua Baru kita bisa Consume Untuk Last Lastnya disini Lastnya kita Dapat dari Result Yang kedua Baru Setelah 6 detik Kita lihat Kita klik Login Kita tunggu Selama 6 detik Baru berubah Menjadi Prawita Hudoro Ini sebuah Proses Pemanggilan Callback Nah, ini Posisinya juga Tidak harus disitu Bisa juga disini Tetap di Dalam satu tempat Yang sama Hanya saja Bedanya Ini sinkronus Setelah Proses asinkronus Ini kita tunggu Menggunakan Callback Nah, baru Bisa kita gunakan Disini fungsinya Nah, yang menjadi masalah adalah Bayangkan Kalau kita Pemanggilan Callback Ini sebanyak 10 kali Nah, disini mungkin Akan terjadi Sebuah fungsi Yang ke dalam Yang panjang Sekali sampai 10 kali Nah, kalau callback Akan seperti itu Nah, untuk Menghindari hal tersebut Muncullah di JavaScript terbaru Yesix juga sudah support Yaitu Proses yang namanya Promise Sebenarnya Konsep Promise ini sendiri Fungsinya sama Seperti dengan Callback Dia itu untuk Menghandle Proses asinkronus Seperti tadi Karena fungsi Biasa itu Tidak bisa Karena fungsi JavaScript itu Basicnya adalah Sinkronus Sedangkan Proses yang harus Menunggu seperti ini Dinamakan Asinkronus Itu perlu Penanganan khusus Penanganan pertama Yaitu menggunakan Callback Yang kedua Di JavaScript terbaru Itu disediakan Yang namanya Promise Bagaimana proses Penggunaan Promise itu Nah, supaya Ini tetap Ada Ini akan saya Comment Saya copy dulu Ini kita Comment Karena ini Kita simpan Untuk catatan kita Kita akan Copy paste Di sini Kita akan Mempelajari Konsep Pemanggilan Dengan Promise Dengan Promise itu Ini kita Comment dulu Biar tidak Rancu Prosesnya sama Pemanggil fungsi Yang ini Nah Banyak saja kita Tidak perlu Callback lagi Nah, di sini Kita bisa Membuat Sebuah Promise New Kita Mereturn Sebuah New Promise Sebuah Promise itu Istilahnya Kita kayak Menjanjikan Sesuatu Ke Fungsi yang Memanggil Call first name Promise itu Memiliki resolve Atau Fungsi Pengiriman yang Sukses Atau reject Untuk Menghandle Errornya Ketika Mungkin Fungsinya Bermasalah Atau API-nya Ada problem Maka kita Perlu menghandle Reject Nah, ini Sebuah Function Di sini Nah, selanjutnya Setelah kita Membuat Sebuah Promise Barulah Di sini Ada sebuah Fungsi Asinkronus Ada proses Pemanggilan API Selama 3 detik Sama seperti Yang tadi Hanya Jadi Kita bungkus Dengan Promise Baru Di sinilah Kita sediakan Resolve Resolve Itu kita Memberikan Kabar Ke User Atau Pemanggil Fungsi Bahwa Kita akan Memberikan Hasil Di sana Nah, kita Kirimkan Nama Prawito Karena Pemanggilan Call first name Prawito Sama Juga Dengan Yang kedua Kita Return New Promise Dan ada Resolve Dan Reject Nah, karena Reject ini Belum kita Pakai Boleh kita Hapus terlebih dahulu Karena kita Belum handle Errornya Karena kita Pasti Mengirimkan Sukses Resolve Kemudian Kita buat Function Kita masukkan SetTimeout Ke atas SetTimeout Kemudian Tidak perlu lagi Callback Tapi ada Resolve Disini Hudoro Nah, barulah Pemanggilannya Tidak seperti ini Lagi Kita tidak perlu Mengirimkan Sebuah fungsi Di dalam fungsi Seperti itu Nah, pemanggilannya Ini kita remove dulu Nah, disini kita tinggal Manggil This Call First name Kemudian Kita langsung saja Kita Pakai Then Then ini adalah Pemanggilan Hasil Promise kita Yang pertama ini Call first name Kita simpan Hasilnya di result Nah, kemudian Di result ini Kita akan Mereturn Dan memanggil dulu Call last name Nah, dimana Call last name ini Saya akan mengirimkan Nama Pertama saya Digirimkan Ke call last name Nah, ini menjadi First name saya Nah, barulah Disini kita gabung nih Di resultnya Kita tambahkan Disini Prawito Plus Budoro Nah, kita kirimkan ke Callback yang kedua Nah, disini tinggal dipanggil Then lagi Then Result Yang kedua Nah, langsung bisa kita pakai nih Di set state Text Text Langsung kita pakai Result yang kedua Nah, dimana Result kedua ini Sudah hasil penggabungan Antara first name Dan Hudoro Oke, kita klik login Kita tunggu selama 6 detik Nah, langsung Prawito Hudoro ya Nah, enaknya Menggunakan promise Dan Pemanggilan Then Itu kita bisa Chaining Kita bisa menggabung-gabungkan Sebanyak then Yang kita perlukan Nah, then Kita sambungkan lagi Sampai 10 pun Akan kebaca Ke bawah Lebih mudah dibaca Ketimbang callback Yang tadi Callback akan semakin Kedalam Sedangkan untuk yang Promise Yang menggunakan then Seperti ini Dia akan ke bawah Seterusnya Akan lebih mudah Dibaca Namun disini Masih ada kendala juga Kendalanya adalah Kita perlu mengirimkan Result yang pertama Ke promise Yang kedua ini Nah, sedangkan Saya pengennya Di yang kedua ini Saya tidak perlu Mengirimkan result yang pertama Tapi saya bisa Menggunakannya Di then Yang kedua ini Nah, gimana caranya Nah, ada konsep Pemanggilan yang lain Yang mana kita Tidak perlu mengirimkan Value yang pertama Kepada promise yang kedua ini Nah, saya komen dulu Yang ini Kita remove aja Oke Nah, cara pemanggilannya adalah Nah, saya perbaiki nih Disini tidak perlu lagi Kita panggil first Gimana caranya Kalau seperti ini Ya, saya tidak Dikatakan di API yang kedua ini Saya tidak perlu Mengirimkan first nama API yang kedua Hanya bisa meretern Nama keduanya aja Gimana caranya Kita tinggal panggil Promise All Nah, ini Berapa promise pun Silahkan Kemudian Kita masukkan ke array Promise yang pertama apa Call first name Nah, kemudian Promise yang kedua apa This Call last name Kita cuma mengumpulkan Dalam sebuah array Nah, selanjutnya Tinggal kita masukin then Then Nah, supaya kebaca Then-nya saya kebawahin dulu Tinggal kita masukin then Nah, then-nya juga sama nih Sebuah fungsi Seperti ini Yang mana fungsi ini Kita simpan dalam array Nah, maksudnya apa? Nah, array yang pertama ini Adalah hasil dari Pemanggilan callback yang pertama Saya berikan nama result Kemudian, array yang kedua Adalah hasil pemanggilan dari Callback yang kedua Nah, kita buat Result Dua Nah, sehingga Di then yang ini Kita langsung bisa menggunakan nih This Set State Text Itu Result Satu Ditambah yang result Yang kedua Sudah seperti ini Kita simpan Klik login Kita tunggu 6 detik Oke, berubah Prawito Hudoro Dengan pemanggilan yang lebih pendek lagi Promise all Nah, ini sudah disupport dengan ESIC yang terbaru Nah, itulah pemanggilan Asynchronous function Menggunakan promise Bisa menggunakan then Chaining seperti ini Sampai banyak Bisa juga menggunakan promise all Kita simpan dalam Satu array ter Sendiri Kemudian resultnya juga kita simpan Dalam array Nah, lalu apa itu yang terakhir Asynchronous dan await Nah, sebenarnya Konsep pemanggilan Asynchronous function Biar bisa digunakan Itu Hanya dua metode tadi Callback Dan juga promise Nah, cara pemanggilannya Promise itu ada cara lain Yang mana Kita bisa memanggilnya Menggunakan Asynchronous dan await Nah, ini sering kita lihat Pada Project React.js Asynchronous await itu adalah Ditandai dengan Adanya async Kata async Pada Depan sebuah fungsi Depan sebuah fungsi Itu ada kata async Kemudian Nah, dengan ada kata async Di sini Menandakan bahwa Semua fungsi yang ada Di dalamnya Bisa Menggunakan await Contohnya di sini Contohnya di sini Saya ingin yang First Biar lebih terbaca Seperti Sinkronous ya Kita akan tunggu Await hasilnya Dari proses pemanggilan Call first name Kita akan tunggu hasilnya This call first name Kita akan tunggu Dan kita simpan di First Nah, kemudian Yang kedua Untuk lastnya Kita akan tunggu juga hasilnya Karena dia Asynchronous function This Call Last name Nah, kita akan tunggu Dan kita akan simpan hasilnya Di last Yang terakhir Kita gabungkan Jadi sebuah nama First Ditambah Name Seperti itu Baru di sini This Set state Text Kita ganti menjadi Name Oh, sorry Ini last Seharusnya Oke Sudah selesai Seperti ini Kita simpan Kita coba Klik login Oke, tunggu 6 detik Dan berubah menjadi Prawito Hudoro Nah Dengan asynchronous Await Async Await Tampilannya Seperti Sinkronous Atau seperti Javascript Pada umumnya Ini lebih Lebih terbaca lagi Ketimbang Yang chaining Menggunakan Then Seperti ini Atau Promise All Seperti ini Nah, namun Proses untuk Menghandle Asynchronous itu sendiri Hanya bisa dihandle Dua hal tadi Pertama Menggunakan Promise New Promise Yang kedua Bisa menggunakan Function Callback Nah Ini adalah Proses penghandlean Atau proses Untuk menghandle Fungsi yang bersifat Asynchronous Atau tidak langsung jadi Nah Bisa menggunakan Callback Bisa menggunakan Promise Nah Ketika menggunakan Promise Dia bisa dihandle Atau bisa dipanggil Menggunakan Tiga cara Pertama chaining Yang then Seperti ini Bisa juga menggunakan Promise All Dan yang terakhir Bisa menggunakan Asynchronous Wait Nah Itulah Perbedaan Dari Callback Promise Dan Asynchronous Wait Dan disini ada Plus Promise All Nah Kalau boleh saya simpulkan JavaScript itu Bersifat Sinkronous Pemanggilan Sebuah fungsi-fungsinya Atau pembacaan Sebuah kodenya Ketika JavaScript Hanya bisa menghandle Sinkronous Dan menemukan Kasus Ada fungsi Asinkronous Maka itu Tidak bisa dipanggil Hanya dengan Fungsi biasa saja Kita perlu Memanggilnya Dengan Fungsi Yang bisa Menghandle Asinkronous Nah Dimana Di JavaScript Itu Yang bisa Memanggil Itu adalah Pertama Bisa kita Gunakan Callback Yang kedua Kita bisa Menggunakan Promise Nah Kalau Callback itu Sendiri Pemanggilannya Akan Sangat Dalam Karena Callback itu Adalah Sebuah Pemanggilan Asinkronous Pada tahapan Awal JavaScript Ini Callback Seperti ini Akan Dalam Sekali Nah Di versi Terbaru Kita bisa Memanggil Fungsi Asinkronous Menggunakan Promise Nah Promise Inilah Yang bisa Menghandle Asinkronous Pada Yes Yang terbaru Atau JavaScript Yang terbaru Nah Setelah itu Setelah Promise ini Disiapkan Kita bisa Mengkonsumsi Promise itu Dengan Tiga Cara Pertama dengan Cara Chaining Then Seperti ini Yang kedua Bisa menggunakan Promise All Dan yang ketiga Bisa menggunakan Asinkronous Await Nah ini adalah Untuk Mengkonsumsi Promise Nah Demikianlah Penggunaannya Jadi semoga Tidak tertukar Tukar Antara Callback Dan Promise Dan juga Promise Dengan Asinkronous Await Asinkronous Await Ini adalah Untuk Mengkonsumsi Promise Yang kita Buat Baik Demikianlah Tutorial Kita Tentang Callback Promise Dan juga Asinkronous Await Dan juga Plus Promise All Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih